Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya dari Cari Santi dari Badan Ridbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Inovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovasi terhebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Inovation Sahabat inovasi, seperti kita ketahui, Palembang merupakan daerah penghasil kain tenun songket kain pelangi atau sering juga dikenal dengan jumputan seperti kain blonsong dan juga kain tanjung sementara produksi kain batik sendiri masih sangat jarang di daerah Palembang sehingga muncullah ide kreativitas dari SMK Negeri 7 Palembang yang tertuang dalam desain-desain motif batik yang mengangkat tema-tema yang ada di daerah Palembang dan saat ini telah hadir bersama kita, guru SLTA Inovatif Ibu Isnyati Malik SPD dengan inovasinya, pengembangan motif batik tulis khas Palembang Selamat datang Ibu Terima kasih Ibu Sehat Ibu ya Alhamdulillah sehat Baik Ibu, ini inovasinya tentang pengembangan motif batik tulis khas Palembang Karena seperti kita ketahui, biasanya batik itu kan adanya di Jawa dan batik tulis pun kita taunya kenalnya di Jogja atau di Solo Baik Ibu, ini apa sih yang melatar belakangi timbulnya inovasi ini? Terima kasih Mbak Gerika atas undangannya ke sini Berarti tulis yang kami produksi di SMK Negeri 7 merupakan salah satu mapel dari kejurusan kreatif batik dan tulis di SMK Negeri 7 Jadi kami mengangkat tema-tema dari daerah Sumatera Selatan, dari Palembang Jadi merupakan alternatif dari pengembangan dari motif-motif yang sudah ada Batik batik tulis klasik atau batik semi modern yang sudah ada Jadi pengembangan ini kami selalu mengangkat motif-motif bentuk-bentuk yang ada di Palembang Berupa ikon-ikon seperti jembatan Ampera, terus ikan balida, terus pagoda di Pulau Kemarau Nah untuk saat ini kami lebih mengembangkan motif-motif yang mengangkat dari kearifan lokal dari tiap kabupaten Nah untuk kali ini kami mengangkat burung balida, burung bangauk dari Kabupaten Banyuasin Yang sering ada di Taman Sembilang, Taman Nasional Sembilang Jadi idenya muncul karena satu batik tulis di Palembang memang belum ada ya Bu ya Sedikit gitu, sedikit dan harganya mahal ya Ada tapi motifnya masih berupa batik tulis jupri itu kan Jadi ini kami pengembangan dari bentuk-bentuk yang ada di Palembang Jadi kami kembangkan lagi, kami tuangkan lagi dalam sebuah desain motif-batik Lalu digarap menjadi batik tulis Jadi desainnya itu desain yang memang belum ada saat ini ya Tapi mengangkat temanya memang khas-has Palembang Mungkin seperti burung bangau yang ada di Taman Sembilang Bu ya Ini mungkin salah satu produknya Bu ya Bisa dijelaskan Bu seperti apa itu produknya? Jadi pengembangan motif batik ini kami mengangkat ini burung bangau Jadi burung bangau nya memang burung bangau yang sudah digayakan atau distorsi Jadi tidak seperti bentuk aslinya lagi dan disertai dengan isen-isen atau isen itu mengisi bagian-bagian terkecil dari motif tersebut Nah itu sehingga memberi kevariatifan dari motif tersebut Jadi ini salah satu batik yang berupa selendang Jadi bukan bahan sandang Tapi biasanya kami selalu produksi yang bahan sandang berupa 2,5 meter Iya yang bisa langsung atasan langsung sama selendangnya Bu ya Atasan Atasan blues ya Bu ya Iya Mungkin bisa diceritakan Bu proses pembuatannya seperti apa? Kalau pembuatan batik tulis jadi prosesnya lebih rumit dari batik cap Jadi seperti kita ketahui batik itu terdiri dari tiga macam Yaitu batik tulis itu yang tertinggi Jadi yang mempunyai nilai jual sangat tinggi Yang kedua itu batik cap Yang ketiga batik printing Nah yang kebanyakan berada di pasaran itu adalah batik printing Jadi hanya motifnya saja yang motif batik Tetapi kainnya itu bukan dibuat dengan menggunakan canting Jadi kalau batik tulis dia menggunakan alat canting Alat canting itu saya gak bawa contohnya Jadi pasti banyak yang sudah tahu Jadi pelekatan dengan menggunakan canting dan lilin malam itu Itu yang membutuhkan proses yang lama Kurang lebih kain yang batik tulis yang terdiri dari 2,5 meter atau 3 meter Dengan motif yang full atau penuh sepanjang kain Itu kalau dikerjakan dengan sangat teliti Bisa memakan waktu 2-3 bulan Jadi prosesnya 1 kain sekitar 2,5-3 meter ya Sekitar 1,5 bulan Jika motifnya tidak begitu full Maka dia lebih cepat lagi Baik Ibu Bagaimana dengan bahan baku Bu? Karena kan untuk lilin atau malamnya itu Terus pewarnanya itu Apakah memang tersedia ada di Palembang Atau masih membeli di luar Bu? Kalau bahan baku Kita berdatang kan dari Pulau Jawa Jadi untuk kainnya Menggunakan kain mori primisima yang bagus Jadi yang halus dan tidak panas Juga dia terdiri dari 100% katun Agar bisa menyerap warna pada saat pencelupan Yang kedua ada lilin batik atau malam Jadi malamnya yang bagus juga Biar tidak mudah retak ketika dicantinkan Yang ketiga ada bahan bakunya Yaitu warna Warnanya masih juga kita datangkan dari Pulau Jawa Iya Nah pertanyaannya jadi Mengapa harus membeli di Pulau Jawa? Sementara kan di Palembang sendiri kan Kita ada jemputan Seperti yang saya pakai jemputan Ada juga batik-batik lain Dan bahan bakunya kan ada di Palembang Seperti itu Ya jadi kalau Palembang Memang lebih praktis dan efisiennya Biasanya membuat kain jemputan Karena hanya membutuhkan ikatan Jadi hanya membutuhkan tali Atau hanya karet Jadi cuma dengan mengikat Lalu dijelup yang sering disebutkan jemputan Atau pelangi Tetapi masih juga mendatangkan pewarna dari luar kota Oh gitu Jadi berbeda kebalikannya Kalau misalnya kita menciptakan batik atau jemputan Dengan pewarnaan alam Jadi kita bisa mengeksplorasi Pembahan alam yang ada di Palembang Iya Untuk saat ini apakah ada yang menggunakan pewarna alam? Ada bu Jadi kita kadang menggunakan pewarnaan alam untuk jemputan Yaitu menggunakan daun nangka Dan kulit rambutan Kulit rambutan itu warna hitam Tapi memang prosesnya lama Karena perlu melakukan penculupan gunung-gunungkali Iya Karena mungkin warnanya belum terlalu masuk ya Dan hasilnya mungkin lebih soft Iya Warnanya soft Baik Ibu Saat ini sudah berapa desain? Kan kalau yang Ibu bawa sekarang itu bangau Mungkin ada yang lain Apa ada ikon Palembang seperti jembatan Ampera? Ada Jadi kita sudah produksi sendiri Itu untuk batik seragam sekolah kita Itu Batik-batiknya ada bergambaran Ampera Sudah ada Ada beberapa macam Ya saat ini apakah sudah dijual keluar Atau sementara masih untuk pakai sendiri? Biasanya kita Ada pemasaran melalui pameran dan masih dikonsumsi kalangan sesendiri Ya mungkin bisa kedepannya kan bisa kerjasama Bu untuk pemasarannya kan? Begitu Karena sudah juga dengan Dudi dengan dunia usaha yang mengadakan kerjasama dalam magang siswa Sudah berupaya untuk memasarkannya ke pasar-pasar yang lebih luas lagi Ya seperti diketahui kan kita Sumatera Selatan kan memiliki 17 kabupaten kota kan Bu ya Jadi mungkin ada desain-desain dari kabupaten masing-masing kota untuk memberikan desain khas mereka kan? Jadi kan bisa dari Sumatera Selatan sendiri ada 17 desain baru untuk ikon masing-masing kabupaten Bisa kedepannya seperti itu Bu ya Kedepannya kami akan lebih menggali lagi potensi dari kabupaten yang ada Jadi lebih banyak mendesain lagi untuk dituangkan dalam jadi sebuah motif batik Iya bagus sekali Kami tunggu itu Bu ya Oke saat ini Bu apakah ada tantangan atau hambatan? Tantangannya terutama kita ada di bahan baku Kita masih mendatangkan dari Pulau Jawa Yang kedua proses produksi kalau untuk batik tulis memang membutuhkan waktu yang agak lama Jadi terkadang harus dikejar waktu kan untuk produksi secepat-cepatnya Untuk pameran, untuk dijual Jadi itulah hambatannya dari segi bahan baku dan waktu saja mbak Iya karena untuk bahan baku kan masih kita beli dari luar ya Menunggu dulu gitu ya Oke baik untuk yang mengerjakannya mbak Apakah anak-anak dari siswa-siswa sekolah itu Atau memang sudah dibikin seperti rumah produksi sendiri Iya jadi dalam mata pelajaran kita juga terapkan produksi Dan kita juga ada UP untuk produksi Jadi terkadang kalau misalnya itu kita ada proyek tertentu kita menggerakkan UP Iya seperti itu mbak Iya baik mbak Apa sih kesan dan pesan setelah adanya inovasi ini? Kesannya kami akan terus berinovasi Jadi dalam pengembangan-pengembangan motif batik Jadi kami akan lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada di daerah sumse Jadi untuk dikembangkan menjadi motif batik tulis khususnya Dan mungkin nanti dalam pengembangannya lagi kami juga akan mengembangkan dalam batik cap Jadi lebih menghemat waktu dalam pengerjaannya Jadi mungkin nanti lebih banyak lagi berinovasi mbak Berinovasi lebih luas lagi Iya Ini kan misalnya pengerjaannya kan dari siswa gitu Ketika siswa telah selesai dari sekolah telah lulus Bagaimana itu selanjutnya? Jadi biasanya ada siswa yang kami jadikan kaderisasi Kadang ketika dia belum menempuh pendidikan kuliah Dia masih datang ke sekolah Untuk membimbing adik kelasnya Dan ada juga banyak alumni yang kembali lagi bekerja di sekolah Jadi membantu pekerjaan produksi kami Iya Karena kan memang harus sayang kan Dengan keahlian mereka setelah lulus Mungkin bisa ditarik kembali Untuk dibikin geria lah di sekolah itu kan Untuk membantu atau menjadi mentor adik-adik siswanya Baik, terima kasih Ibu Baik Ibu selanjutnya apa sih harapan kedepannya dengan inovasi ini? Harapan kedepannya untuk sumsel untuk Pak Embang Kami harap bahwa batik tulis semakin diminati Jadi dan juga mungkin lebih menggembali warna-warna alam Warna-warna soft Jadi tidak selalu warna-warna yang soft itu kesannya buram Buram dan tidak bagus Justru warna-warna soft yang dari alam itu diminati di luar Kesannya elegan Jadi harapannya kedepannya kami bisa terus Pemproduksi, berinovasi Baik dari pengembangan desainnya Baik dari pengembangan warna juga Jadi kami tidak begitu tergantung lagi Dengan warna-warna sintetis Dan bahan-bahan yang ada di Jawa Luar biasa, bagus sekali inovasinya Baik Ibu Isnyati, terima kasih Ibu ya Atas kehadirannya pada hari ini Di podcast kami One Day One Innovation Tetap terus berinovasi Ibu Kami tunggu inovasi selanjutnya Dari SMK Negeri 7 Palembang Ibu ya Baik pemirsa inovasi Batik tulis yang merupakan salah satu budaya lokal Indonesia Yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat Dan juga syarat akan nilai-nilai positif Dengan melihat proses pengerjaan batik tulis Yang memiliki beberapa tahapan dan tingkat kesulitan yang tinggi Sehingga dibutuhkan ketelitian, kesabaran, kehati-hatian Serta jiwa seni yang tinggi bagi orang yang mengerjakannya Untuk memenuhi tuntutan tersebut Pembatik tulis harus melakukan proses olah rasa Yang pada akhirnya dari proses membatik tersebut Tidak hanya menghasilkan karya batik yang berkualitas Namun juga nilai-nilai positif Seperti kesabaran dan kemampuan olah rasa Baik pemirsa, kita masih punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Demikian pemirsa, salam inovasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!